Intro Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kemungkinan membuka peluang melibatkan warga sipil dalam Brigade Komposit yang akan dikirim untuk operasi kemanusiaan di jalur Gaza-Palestina. Kemungkinan itu disampaikan Panglima Agus dalam sesi Tanya-jawab, acara Silaturahmi dan Tukar Pikiran dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Kantor Pusat MUI Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2024. Banyak pihak yang ingin sekali memberikan bantuan, baik berupa uang maupun tenaga, termasuk Indonesia. Karena itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk bergabung dengan pasukan perdamaian dalam membantu warga Palestina. Panglima Agus mengatakan, satuan pasukan perdamaian yang akan dikirim TNI, yakni Batalion Deni. Pasukan tersebut dimaksudkan untuk bertugas membangun berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah, hingga tempat rehabilitasi. Jika ada masyarakat sipil yang berminat, maka hal tersebut akan diatur lewat Kementerian Luar Negeri. Tempat yang akan dibangun oleh batalion tersebut, nantinya akan diisi oleh para tenaga ahli di bidangnya. Semuanya dimaksudkan untuk melayani warga Palestina. Seperti tempat rehabilitasi, tentu membutuhkan tenaga ahli di bidang pengobatan trauma, untuk para korban peran. Panglima Agus mengatakan, bagi masyarakat sipil yang mempunyai keahlian di bidang psikologi bisa mengisi fasilitas tersebut. Meski demikian, ia tidak terlalu detail dalam menjelaskan prosedur yang harus dilewati. Belum jelas bagaimana caranya, jika warga sipil ingin bergabung ke pasukan perdamaian itu. Terima kasih telah menonton!